Salam Sidang Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Tema gereja tahun ini adalah Giving My Best Sebagai ayat pendukungnya adalah dari Kolose 3 ayat 23 Demikian firman Tuhan Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Saudara, secara sederhana Giving My Best berarti memberi yang terbaik Terbaik dari saya, terbaik dari saudara, terbaik dari bapak ibu, terbaik dari kita semua Pertanyaannya adalah kita memberi apa? Apanya yang diberi? Nah ini yang menjadi pusat perhatian kita bersama Misalnya kita yang melayani di bidang pujian penyembahan Dimana pujian penyembahan menyangkut pemimpin pujian Singers, pemain musik termasuk peralatan yang digunakan untuk menunjang jalannya ibadah Seperti alat pengeras suara, alat musik dan lain sebagainya Ketika terlibat dalam pelayanan di hari minggu Kira-kira sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh masing-masing Apakah suka telat saat latihan, apakah latihannya ala kadarnya Atau bahkan saat ibadah sudah hampir dimulai, eh baru datang Kalau bapak ibu adalah pengajar, misalnya mengajar di CF, di KKA atau berkhutbah Sejauh mana persiapan yang bapak ibu lakukan Sudah maksimal belum? Sudah dipersiapkan dengan baik belum? Seorang hamba Tuhan pernah berkata Bagaimana orang-orang yang bekerja di sekuler Mempersiapkan segala sesuatunya Dengan begitu rupa, dengan sebaik-baiknya Tidak dengan asal-asalan Semisal dalam bidang penyiaran Semua orang yang terlibat sudah tiba di tempat Misalnya dua jam sebelum acara dimulai Nah, saudara bagaimana dengan kita yang melayani raja di atas segala raja Apakah kita sudah memberi waktu yang terbaik? Ya, begitu juga dengan jemaat Apakah kita sebagai jemaat sudah memberi waktu yang terbaik saat beribadah? Tentu saja di saat kita beribadah Kita seharusnya memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan Bukan waktu yang sisa-sisa Ketika kita menyembah Tuhan Itu juga bagian dari pelayanan kita Kepada raja Tuhan kita, Yesus Kristus Apalagi yang bisa kita berikan? Persembahan kita, persepuluhan kita Apakah kita memberikan persembahan dengan asal-asalan Misalnya uang kertas yang sudah lusuh Yang sudah buruk rupanya masih banyak ditemukan di kantong persembahan Padahal, kalau kita memberikan uang kepada keponakan Kepada sanak saudara Kita memberikan uang kertas yang terbaik saudara Mengenai persepuluhan Apakah persepuluhan kita kurang-kurangin? Didiskon saudara Apakah persepuluhan kita berikan dengan segenap hati? Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian Firman Tuhan berkata Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Dan ketika kita melakukan apapun juga Jika didasari dengan motivasi yang benar Yaitu melakukan seperti untuk Tuhan Maka kita tidak akan terpengaruh Oleh hal apapun Dan oleh siapapun Kita tidak tergantung kepada orang lain Kita tidak tergantung pada situasi Sehingga dengan demikian Kita bisa melakukan yang terbaik Buat Tuhan Giving my best Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Untuk kesempatan yang kau berikan kepada kami Dimana kami boleh terlibat Melayani Tuhan Raja di atas segala Raja Terima kasih Tuhan Untuk setiap kesempatan Dimana kami boleh dapat beribadah Dan terima kasih Tuhan Untuk kesempatan Dimana kami boleh mempersembahkan Uang kami kepada Tuhan Dan kiranya kami Tuhan dapat Memberikan yang terbaik bagi Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Amin Terima kasih telah menonton